Intro Assalamualaikum, selamat petang Anda bersama saya lagi, Irasi Nairham di Warta Berita Petang ini bersamaan 28 Mei 2022 di Sabah Hits Online TV kita teruskan ke tajuk utama Walaupun rintangan melanda Peter tidak berhenti memperjuangkan nasibnya Isu masalah gangguan bekalan air dan elektrik perlu diatasi Harta benda musnah di jilat api Majlis Pelancaran Gabungan Rakyat Sabah GRS telah berlangsung pada hari ini dalam majlis itu turut dihadiri oleh para menteri yang berwajib Pelancaran itu telah disempurnakan oleh Ahmad Muhammad, Ketua Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji 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 Nur yang bertempat di pusat konvensyen antarabangsa Sabah Yang berhormat Datu Seri Panglima Dr. Maximus Joniki Ongki timbalan penelusi GRS merangkap Presiden Parti Bersatu Sabah PPS Yang berhormat Datu Seri Panglima Dr. Jeffrey Gapari Kitihan timbalan penelusi GRS merangkap Presiden Parti Solidarity Tana Airku yang berhormat datu Seri Panglima Yom Teknik timbalan penelusi GRS merangkap Presiden Parti Maju Sabah S.A.P.P. S.A.P.P. merangkap Presiden Parti S.A.P.P. 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 Pelancaran gabungan rakyat Sabah GRS yang diadakan pada hari ini perlu diakini akan memberi keyakinan kepada rakyat Sabah bahawa kerajaan yang dipimpin oleh Ahmad Berhormat Ketua Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji 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 Nur akan terus kuku Hal ini akan menambah baik serta mengukurkan kerajaan di negeri ini supaya terus dipercayai mampu membangunkan ekonomi rakyat Sabah Selain itu, kebajikan rakyat Sabah juga akan terus diambil berat demi membantu rakyat Sabah Presiden Gerakan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Datu Faddi Fadullah berkata rakyat Sabah akan lebih yakin dengan GRS untuk terus mentakbir negeri ini menerusi gabungan daripada parti tempatan Sabah Dengan pelancaran itu juga akan mengujudkan satu impak yang baik dan sokongan yang lebih padu daripada rakyat di negeri ini dan kepada NGO Sabah akan terus komited memberikan sokongan penuh kepada kerajaan hari ini yang ditakbir oleh Ketua Menteri Sabah Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi terus memperkasakan bidang sains di setiap sekolah Dalam usaha untuk memperluaskan pembedaan sains, teknologi, dan inovasi Kementeriannya mengambil inisiatif untuk memberikan sumbangan kepada sekolah bagi memperkasakan bidang tersebut Menterinya Datu Haji Yaakub Kan berkata semenyak 32 buah sekolah di seluruh Sabah akan memperlukan sumbangan itu bermula dengan 10 sekolah di sekitar kota Kinabalu yang dijemput hadir pada kemarin Sumbangan ini diharapkan dapat membantu sekolah mengujudkan sudut sains dan inovasi serta menaikkan taraf makmal yang sedia ada bagi melancarkan sistem pembelajaran Pengusaha perkilangan negeri ini menggesa kerajaan untuk memberikan keutamaan terhadap penyesaian masalah kekurangan bekalan air serta elektrik Kedua-kedua kemudahan asas itu sangat penting bagi menjayakan pelan halatuju Sabah Maju Jaya yang juga membolehkan para usahawan dapat bergerak selari dengan kerajaan khususnya rancangan tersebut Ketua Ponggerakan Pemuda Parti Liberal Demokratik Pusat Cimilai berkata walaupun kerajaan negeri sudah bertukar beberapa kali namun masalah ini masih tidak dapat diatasi sehingga ramai pengusaha termasuk lamba dan bukan kerajaan sering membuat aduan Difahamkan bekalan air hanya diseluruhkan pada waktu pagi dan berkurangan apabila waktu tengah hari Tekanan air yang tidak kuat telah menyebabkan banyak aktiviti perniagaan turut terjejas Tambahnya ramai pengusaha sudah menyimpan bekalan air tetapi masih tidak mencukupi dan tidak diketahui bila masalah air dapat diatasi Beliau menegaskan bahwa kerajaan perlu memahami keperluan ini terhadap bekalan elektrik dan air kekal berterusan tanpa gangguan sebarang masalah kembali selepas ini Hai kepada yang berbakat di luar sana kami di Sabahits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasi berbahasa Melayu berminat dalam bidang kewartawanan serlahkan bakat Anda di Sabahits Online TV mungkin Anda adalah yang kami cari untuk mengubah lanjut boleh mengubungi kami terus ke nomor yang terdera jangan malu, jangan segan tunjukkan bakat sebenar Anda saya Rabi Kalibau, Sabahits Online TV bertemu kembali jumlah kes jenayah di Sabah mencatatkan peningkatan sebanyak 50% sejak sekatan pergerakan dilonggarkan awal April pada tahun ini jumlah kes itu masih di tahap yang rendah berbanding dengan rekod kes sebelum pandemik COVID-19 menular ke Malaysia hal ini telah disampaikan semasa mengandiri acara pembarisan tamat latihan program latihan asas kepolisan Kostabel di Ibu Pejabat Polis Kontenjen Sabah di Kota Kinabalu di sini pada kemarin peseru jaya polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata pihak polis di seluruh Sabah akan sentiasa melakukan operasi dan pemantauan bagi penjagaan jenayah di kawasan masing-masing dan sumbongan dengan itu masyarakat tidak perlu takut di seukurana ke semua kawasan di negeri ini dalam keadaan yang terkawal Presiden Parti Keseteraan Demokratik Masyarakat Datuk Peter Anthony menyerahkan kepada rakyat untuk menilai sendiri berhubung dengan sabitan bersalah oleh mahkamah ke atas dirinya keputusan mahkamah itu juga tidak akan melemahkan semangatnya untuk terus berjuang membela nasib rakyat Sabah menerusi parti KTM yang baru saja ditubuhkan tamannya beliau juga menyerahkan sebetulnya kepada kepimpinan gabungan rakyat Sabah GRS untuk membuat keputusan berhubung permohonan KTM untuk menyertai gabungan berkenaan difahamkan KTM setakat ini belum merancang untuk menyertai mana-mana pakatan politik serta menegaskan parti itu tetap menyokong kerajaan sedia ada beliau turut memberitahu pihak mereka dijumput untuk majlis penyelancaran GRS pada hari ini tetapi hal ini terpulang kepada pihak yang lain untuk menerima mereka atau tidak yang pastinya KTM akan teruskan perjuangan Tiga buah rumah kediaman terjejas oleh rekahan pada lering bukit yang dipercaya berpunca daripada kejadian tanah runtuh pada laluan di kampung Rondunggung Lama Jalan Rano mengalah ke Tambunan di sini pada petang kemarin Setelah membuat pemeriksaan bersama agensi-agensi yang lain penduduk kampung dinasihatkan untuk keluar daripada rumah dan berpindah ke kawasan yang lebih selamat kerana struktur tanah yang tidak selamat akan berkemungkinan akan runtuh pada bila-bila masa saja Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Sabah pihaknya telah menerima panggilan kecemasan berhubung dengan kejadian rekahan itu pada jam 1.27 petang menerusi talian MIRS 999 dan sepasukan anggota diketui oleh pegawai operasi kanan PPGB Ridwan Taib terus bergegas ke lokasi kejadian Setelah memastikan tanda unsur bahaya lain turut terlibat pihaknya juga memasang sawar-sawar serta operasi ditamatkan pada jam 3.15 petang Kembali selepas ini Hai kepada yang berbakat di luar sana kami di Sabahits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasi berbahasa Melayu berminat dalam bidang kewartawanan serlahkan bakat anda di Sabahits Online TV mungkin anda adalah yang kami cari untuk mengubat lanjut boleh mengubungi kami terus ke nomor yang terdera jangan malu jangan segan tunjukkan bakat sebenar anda saya Rabi Kalibau Sabahits Online TV bertemu kembali sebuah rumah sebuah kereta dan sebuah motosikal musnah dalam kebakaran di kampung 10 Nambawan di sini pada kemarin kejadian itu didapati rumah jenis kekal berukuran 30 x 40 kaki persegi telah musnah terbakar 100% bagaimanapun tidak kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan setakat ini dalam kejadian itu menurut pusat gerakan operasi bomba Sabah panggilan kecemasan berhubung kejadian itu diterima melalui talian MIRS 999 pada jam 7.15 pagi dan sepasukan anggota diketuai oleh pegawai operasi kanan pegawai bomba kanan 2 mukim anta terus bergegas ke lokasi kejadian hasil menepati kejadian itu terus memusnahkan sebuah motosikal dan sebuah kereta jenis Honda Civic tidak operasi pemandangan dilakukan dan pasukan bomba hanya membuat periksaan kebakaran serta operasi ditamatkan pada jam 9 pagi kalau tuan pergi mau ginum jangan lupa bini dan anak kalau tuan terlebih minum periuk terbang pandai-pandailah elak selamat menyambut hari kamatan 2022 sekian saja edisi untuk petang ini saya Rasyu Nairha melaporkan berita terkini di Sambah Hits Online TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati